Hai guys Halo Netizen Pokoknya pecinta Gak pecinta juga sih Pokoknya yang setia nontonin kino Hai Jen katanya gitu Apa? Netizen Hai Jen Oke pokoknya buat yang setia selalu nonton vlognya gue sama Gina Sekarang gue akan Ngetes sedikit Ujian Mau ngetes sedikit ujian Kalo ngetes itu udah kasih ujian Ya itulah pokoknya Ngetes sedikit ketahuan kita Kita kasih nama Who knows better Siapa lebih tau aja udah bahasa Indonesia Siapa yang tau lebih baik Siapa lebih tau Uta Oke boleh Yang namanya Uta tunjuk tangan Waduh pake tangan Kiri lagi Oh tangannya dua-duanya Kita pengen cari tau Yang anak pinter tunjuk tangan Gak keluar tapi Sini aja Jadi kita pengen tau Boleh ngomongan nih Boleh papa silahkan Emang kain dipotong Terus Jadi kita pengen tau siapa diantara papa sama ibun Ya Yang lebih tau tentang Uta Pasti aku lah orang aku paling sering dirumah Uta lebih tau iya bener ya Mas Uta lebih sayang papa sama ibun Lu isaing sama siapa Oh Oh dipakein Oh lho aku akbar ibun dipakein papi Jadi kita akan memberikan beberapa pilihan Atau pertanyaan Untuk diri kami sendiri Nanti pilihan jawabannya Atau yang menentukan benar atau salahnya Adalah Uta sendiri Oke Ini dia Who knows better Apa sih itu Orang siapa 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 yang lebih tau udah paling pendek begitu repot banget sih Gini dia Nih Let's get ready to rumble Oke Soal yang pertama Uta ini kan makanannya banyak Uta ini kan mainannya banyak banget di rumah tuh Iya Dari sekian banyak mainannya Uta Mana mainan kesukaannya Mas Uta Yang paling paling disuka sama Mas Uta Jadi kita ada beberapa mainan yang kita bawa ke taman ini Ya kotor ke papa Oh papa kotor ya gini Jadi ada beberapa mainan yang kita bawa Lima diantaranya Ada lima diantaranya yang kita bawa ke tempat ini Yang pertama adalah petasan Yang kedua adalah gitar Petasan banting ya Petasan banting aman Ini aman tuh anak Petasan banting Pak aman buat emaknya Buat emaknya iya Penakut sih Yang kedua gitar Yang ketiga Perkakas Adalah Perkakas tukang Perkakas tukang Kamera Yang keempat Kamera Yang kelima Apaan ya Adalah Gak bawa apa-apa udah itu doang deh Bola noh Bola Dari lima itu Mana yang paling disuka sama Mas Uta ya Kamera Kamera Gitar Gitar Batunya benar sini ya Petasan banting Perkakas tukang Dan bola Mas Uta Mana mainan kesukaannya Mas Uta? Eh kita dulu harus nentuin Oh iya bener Sorry sorry Aku pilih petasan banting Ya gapapa Kalau Ibu mau petasan banting Iya Papa Apa? Papa pilih yang gitar Oke Mas Uta mau main apaan tuh? Mas Uta mau main yang mana? Mas Uta mau main yang mana? Buka itu Ini yang ke depan sini Tentu dulu Ada lima ada kamera Tentu mau main apaan? Foto-foto Ada gitar Gonceng-gonceng kayak enak Ben Petasan Palu 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 Petok-petok Petok-ketok Apa bola? Mau yang mana Mas Uta? Pilih satu Maksudnya mau main petasan Tadi papa yang milih ya Apaan? Mainannya Ya kan itu tergantung kecepatan dalam hidup Yeh 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 Petasan banting Coba gimana cara mainnya? Kasih lihat Gimana main petasan bantingnya coba Petasan bantingnya gimana? Coba nih Ada anaknya dikenalin sama mainan petasan banting Gimana ini bapaknya? Gimana ini bapaknya? Heang Banting dulu Banting dulu Gimana lembarnya Mas? Kesini Ke batu Waaah Pelan banget Jadi Mas Uta seneng banget sama petasan banting ini Kenapa? Karena dia tuh Jail Mas Uta tuh jail banget anaknya Dia paling suka ambil petasan udah gitu dilemparin buat ngaget-ngagetin mbak-mbaknya yang ada di rumah Sama ibu juga Sama sisternya sama ibunya juga yang penakut Iya kan ibu juga kan suka dibantingin ya sama petasan ya Kenapa sih Mas Uta suka jailin? Mbaknya Tuh ke batu Mas Ke batu Tuh ibu nakut Dia kalo udah main petasan gak bisa diberhentiin Tuh Keliatan kan Nyari orang Nyari orang Nyari target Yang megang kamera ditakut-takutin sama dia Oke Jadi Mas Uta mau main petasan nih main Kita beresin ya Oke Itu baru yang pertama satu kosong untuk ibu Oke Yang kedua Yang kedua Apa? Alas kaki nih Alas kaki Jadi Mas Uta punya banyak sepatu dan juga sendal Dari beberapa alas kakinya itu ada yang paling Mas Uta suka Ya Ya Mas Oke Ini ada pegang dulu pegang dulu Pegang dulu Mas Uta Ya Oke Kita bawa 4 alas kakinya Mas Uta Ya Ada yang Star Wars Iya Papa pilih Star Wars Udah Papa belum aku pilih Ihh Belum aku pilih Papa pilih Star Wars Ada yang Adidas Ih curang Ada yang Place Wah Papa curang Ada sendal terbarunya dia Hawainas yang gambarnya Panda Aduh yang ini Mas Nah Ini 4 Hanya beberapa aja Dari koleksinya Mas Uta Nah Ini kesukaannya dia Mas Uta Dengerin Ada sendal yang nyala-nyala Ada Adidas Ada yang Itu yang ini Sepatu ini Sebentar dulu Sebentar dulu Ada yang Panda Mas Uta mau pake yang mana Sebentar buat muset Iyeee Ih curang Ih Orang Kalo kita pilihnya tuh harus yang pas ini Yes Harusnya pilihnya yang ini Coba kasih liat Mas Nyala-nyala sebenernya Tung 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 Hahahaha Tas lu Teng pamer Gak keliatan juga lah punya nyala-nyala Kasih tau dong Kasih tau Kenapa Mas Uta suka sendal ini Kenapa suka sendal ini mas Kenapa suka sendal ini Kenapa suka sendal ini Sendal apa? Lab lip apa? Lab lip 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 Jadi Mas Uta suka banget sendal ini Karena kalo jalan Mas Uta itu Eh sendalnya nyala-nyala Mas Uta bilangnya sendalnya lab lip Lab lip Lab lip gitu Oke Makanan Kita bawa beberapa makanan Kesukaan Mas Uta Tiga aja Kita cuma tiga sih Iya Ada kerupuk Ada biskuit Biskuit bayinya Biskuit bayinya Mas Uta Biskuit uti ini suka dimakanin sama Uta Iya biskuitnya adek uti yang ternyata Mas Uta suka Sama ini Dan semilan gue Biskuit keju gitu Nah diantara tiga ini Mas Uta paling suka yang mana? Biar dia ngeliat bahwa ini kerupuk Ini kerupuk ya Oke Aku pilih yang ini nih Biskuit keju Biskuit keju Kalo papa pilih kerupuk Oke Mas Uta sebelum main petasan lagi Liat sana Liat kamera Sebelum main petasan lagi Main yang mau suka Mama kuenya mau yang mana? Mas Uta yang mana diantara tiga ini? Ya Oh kalah Terima kasih sayang Mas Uta mau yang itu gak mau kerupuk Ini ada kerupuk nih Gak mau kerupuk Yes Ini kenapa Mas Uta suka ini? Enak ya Enak Yes bagus Enak katanya Nah bantuin papa sih It's all about parenting you know Keren Gue balikin lagi Oke Oke yang keempat Adalah masalah outfit Atau baju Nah kita bawa beberapa baju Ya Ini Baju apa ini Bun? Itu baju sepeda Diskonan Biasa Maknya Ibunya kalo masalah baju Paling rajin deh Belanjain Nih Ini yang asli dari sana tuh bukan sini Asli Ini yang aku beli lu asli Bajunya Liverpool Gua yang minta sih Ali Ali Apa Ali? Oh Tali Jadi Baju Liverpool Gua yang minta Ibun tolong cari dong baju Liverpool Karena bapaknya suka sama Chelsea ya Salah dong Sukanya sama Swansea Eh tapi ada loh Swansea Emang ada Oh iya Baju Liverpool Baju Liverpool Asli dari London Halo Dari Liverpool Halo 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 Baju Liverpool Apa lagi Bun? Nih baju monyetnya nih kesukaan Kalo di rumah pengennya pake baju gini doang nih Oke Sama Mickey Biasa deh Walaupun masih kok gedean tapi ini suka banget ya Mas Mas Ini mas Aku yang ini Aku Ini Baju monyetnya Ibun ya Iya Papa pilih baju Liverpoolnya Tuh Ada baju sepeda Mas Suta mau pake baju yang mana nih tuh Nih Mau yang mana mas Tuh Nih Nih Ini bagus mas bajunya nih Ini Loh baju aku kenapa diambil gak bisa promo Nih Bola Mau yang mana Mas Suta Ada bolanya Tuh Atau mau Mau yang mana Liverpool yang mana Tunjuk 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 Mau yang mana Yang mana ambil Tadi Liverpool sekarang bawa lah Mau yang mana Maksudnya gak mau pake yang ini Ini baju bagus loh Dia tiap kali Tiap kali gue Tiap kali utamili gue Terus abis itu dia ngeliat bapaknya denger ekspresinya kayak Maaf ya pak Kayak gitu Hehehe Papa angis mas Papa nangis Gimana nih Papa nangis mas Ini bagus banget mas Bajunya mas Pake ini ya Mau pake baju ini gak Mas kalo baju ini mau Bu Enggak juga Tapi udah dipilih biarin Biarin Yang penting udah dipilih Coba sekali lagi Sekali lagi Mau yang mana Mau yang mana Liverpool Ini ada gambar burungnya tuh Ada gambar burung ya mas Ini bagus Ini bagus Yang ini ya Iya Iya tuh banget Hehehe Bacau Itu deh hudahan aja deh Yang terakhir adalah Lah ya terakhir Papa kalah dong Oh ini nilainya kita dibuat ganda Hehehe Oke Oh dibikin ganda Kalo yang terakhir ini ternyata Kan ibaratnya Yang terakhir ini nilainya 3 Iya yang terakhir nilainya 3 Oke Untuk yang ini pun pilih Miki Eh apa badan Jadi Mas Uta tuh punya banyak boneka Bukan mainannya sih Tapi Ini beberapa koleksinya Ibun sebenernya Suka dimainin sama Mas Uta Sini dulu mas Kasih tau Ibun ada apa aja bonekanya Ini ada bear Bearnya ada banyak Jadi kalo mau tidur Sini dulu Mas Uta Jangan dulu Ibun jelasin dulu Ibun Satu satu Pokoknya kalo ini karena ibunya Yang meracuni ya Miki Terus ini waktu itu dapet dari Ngemsi apa-apa gitu Ini maskotnya gitu Di acara itu Tapi matanya udah ilang sebelah sama Uta Terus kalo ini gak tau Dia suka banget sama badaknya Asian Games Tata Dia bilangnya namanya Tata Terus bearnya Ada satu lagi Gak udah ya 5 aja Oh yaudah ini Ini ada bearnya ada 2 Ini 5 Best of 5 Boneka kesukaan Mas Uta ya Mas Uta Liat Mas Uta Ada boneka Miki 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 Aku udah Miki dari awal Miki 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 Suka ada di TV. Lion. Mau mana? Mau yang mana? Jatuh. Jatuh matanya. Bagus mana, Mak? Lebih bagus mana. Mas Uta suka yang mana? Lion dong. Yang ini kan maksudnya? Mas, coba mas. Tunjuk mas. Mas Uta, lihat bonekanya. Tunjuk yang mana. Oh nggak, serius dong. Mas Uta, bonekanya mau yang mana? Panutan, yang mana? Mas Uta. Ih yang mana, lihat sana. Lihat sini dong, ini dua nih. Yang mana? Ini Han. Ini kan. Mau ngenak. Mau ngenak jadi kesono-sono nunjuknya. Yang mana mas? Mas, ini pilih dua. Kita ganti deh. Biar papa nggak ini ya. Terseret nih, papa yang ini, ibun yang ini. Mas Uta, pilih yang mana? Pilih yang mana? Mas Uta. Pilih mana? Ini udah jujur. Enggak bonekanya pilih mana? Pilih mana mas? Dor atau badak? Mas Uta, pilih dulu. Mas Uta, pilih dulu. Mas Uta, pilih yang mana? Mas Uta. Lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana? Ya. Bukan. Bukan. Enggak. Yang mana mas? Dor. Sukanya yang mana? Yang ini kan kakak ya? Jadi aku kalah dong. Jadi tiga sama dong. Tiga? Enggak dong, tiga dua dong. Tiga dua? Tiga sama ya? Enggak. Kamu menang. Kan tadi tiga satu. Nilainya tiga. Padahal tadi itu kebaikan hati aku loh. Ya ibu bikin sendiri peraturannya. Lah? Gak bisa dong. Jadi skor akhirnya adalah. Gak bisa dong. Eh. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Aku tuh tadi karena kasihan sama kamu. Kan jadi aku yang salah. Sayanglah. Yooo. Papa. Mas. Harusnya aku yang menang tau. Ya kan ibu yang bikin peraturan sendiri. Karena aku ceritanya mau fair. Tapi kok jadi aku yang kaut. Sama halnya. Tadi dia udah pilih badak. Sama halnya kayak tadi. Yang bawa petasan kan papa. Tapi ibu kenapa yang pilih? Ya karena kan cepet-cepetan. Yaudah papa udah ngalah satu kan. Ibu sekarang ngalah. Katanya nilainya tiga. Enggak. Tadi sebenernya udah pilih badak. Terus kamu ngeracunin. Pake bear-bear-bear. Jadi utah biar cepet bear-bear-bear. Iii berarti terus aku yang menang. Iiiih. Tiga. Iiiih. Iiiih. Tidak. 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 Emang anak papa deh masih sayang. Sayang. Oh. Sayang ibu. Sayang ibu. Katanya sayang. Ayo ibu. Ibu. Harus mengakui kekalahannya. Jadi gimana ibu. Gimana? Jadi yang kalah itu harus meledakin petasan di kepala. Aduh ga berani banget. Aduh ga berani banget. Aduh ga berani banget. Aku takut. Aduh. Aduh ga bunyi. 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 Ini anaknya juga pasti pengen bunyi di kepala. Tuh ga boleh. Yes. Nih. Sini. Aduh ga boleh. 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 Ijek aja. Ijek aja ga boleh ya. Ya sayang sama ibu. Tapi ibu harus mengakui dia kekalahannya. Ya udah. Saya. Sebagai ibu dari padutan adia semesta trimika. Mengakui. Bahwa. Tadi saya sebenernya niatnya berbuat baik. Tapi. Akhirnya saya kalah. Sok-sok baik hati. Mungkin ini adalah. Faktor kualat sama suami. Ketika aku nyerobot ngambil petasan banti. Jadi papa dapet apa? Cimno. Cimno. Eh. Mas Suta kan suka luang liat. Ini. Apa. Papa cium ibu. Oh iya. Mas Suta. Mas Suta. Mas Suta kalau suruh dia cium. Cium papa atau cium ibu. Bukan. Papa suruh cium ibu. Pasti dia suka. Papa boleh cium ibu. Boleh. Gitu. Oh gitu. Mas Suta. Liat nih. Gitu. Lagi. Lagi. Suruh lagi. Tuh. Lagi. Jadi bukan untuk meremehkan salah satu diantara kami. Hanya membuktikan bahwa. Bahwa memang aku lebih tahu sebenarnya. Mungkin intensitas ngejagain Uta lebih sering ibu. Gak. Gak. Intensitas ngejagain atau main sama Mas Suta mungkin lebih banyak ibu. Tapi. Yang berkualitas itu papa. Kenapa? Ya buktinya menang. 4-3. Itu gara-gara kemurahan hati aku. Tadi kan udah aku kalah. Masih ngejelah aja. Oh iya iya. Sorry sorry. Oke baiklah. Mas Suta udah mau hujan yuk kita pulang yuk. Boleh. Oke. Kita pulang yuk. Nah jadi. Aku aku aku. Oke. Jadi pokoknya intinya buat setiap orang tua ibarat kata tuh yang terpenting tuh bukan kuantitas tapi kualitas. Betul. Walaupun jarang bertemu karena misalnya seorang ayah harus bekerja mencari nafta untuk keluarga keren. At least ada quality time gitu walaupun cuman beberapa jam aja tapi kalo dimanfaatin maksimal pasti bisa deket juga kayak anak. Kayak Uta ini padahal tiap hari di rumah sama aku. Tapi kalo bapaknya udah dateng wah dia udah kayak ga mau lepas gitu sama bapaknya. Walaupun kalo tidur atau makan atau segala macem nyarinya tetep ke ibunya. Karena papaknya nih walaupun sering pulang malem tapi dia at least setiap dia kerja pasti menyempatkan satu atau dua kali itu untuk video call. Lihat anaknya satu-satu lagi ngapain terus ngajak ngobrol gitu. Jadi ibarat kata tetep keep in touch gitu. Dan pesen-pesen itu buat orang tua sama satu lagi untuk para suami ya. Maksudnya ibarat kata kan yang udah punya anak gitu. Memang video call ditujukan untuk mencari anaknya. Tapi alangkah baiknya basa-basi dulu gitu nanya ke ibunya udah mandi belum udah makan belum gitu ya. Karena dimata bapak. Nanya lagi apa gitu. Jangan kayak langsung halo Dul Uta Uti lagi apa gitu jangan gitu. Pasti bapak-bapak di dunia ini banyak yang begitu ya kan. Karena menurut papa dan mata papa mandi nggak mandi ibu itu tetep wangi tetep bersih tetep cantik. Oh ya makasih oke. Ya udahlah aku cuma mau bilang itu aja sih. Sama buat pesennya buat bapak-bapak kan ibu-ibunya kan capek ya kalo di rumah sakit pinggang gitu ngurusin anak. Ya kasih lah kesempatan ke salon spa gitu merawat diri klinik kecantikan. Ah iya kan. Nih pipi akun udah turun nih papa ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kino Skina Youtube channel. Orang lagi kasih kata-kata bu tiara. Nah papa mau main sama Uta. Kualitas bukan intensitas. Terus aku nah ditinggalin lagi ini. Ya begini. Bobo. Santai. Bye. Terus abis itu tonton titik titik jaga anak saya ya.